Kita ke sorotan yang pertama. Saudara penyelundup puluhan biawak langka tanpa telinga endemi Kalimantan ditangkap polisi saat hendak akan diselundupkan keluar Kalimantan. Kada langka dilindungi ini, rencananya akan dijual ke Semarang menggunakan jalur laut. Polisi menangkap seorang pemuda berinisial DC berusia 25 tahun yang akan menyelundupkan 40 biawak tanpa telinga endemi Kalimantan di Pelabuhan Wikora Pontianak pada 9 Maret 2024. Menurut pemeriksaan polisi, biawak dilindungi ini dengan nama latin Lantan Notus Bornensis akan dikirim dan dijual ke daerah Jawa seharga 500 sampai 850 ribu rupiah per ekor. Menurut pengangkuan tersangka, biawak ini ia dapatkan dari Kabupaten Landak. Hewan ini sejenis kardal ya Pak ya? Biawak. Biawak di mana biawak ini kita melakukan penghitungan ternyata berjumlah sekitar 40. Kemudian kita melakukan pengungkapan, ternyata yang diamankan pada saat di Dewi Kora ini adalah pengantar. Kemudian kita lidik, kemudian kita amankan pelakunya yang berada di Ambawang pada saat itu. Wiwit Widodo, Kepala Balai BKSDA Kalbar bilang, biawak ini sangat langka yang merupakan satu dari tujuh di dunia yang tidak punya telinga. Habitatnya berada di antara perairan sungai dan perairan berlumpur. Sangat penting sekali bagi kehidupan kenapa ditetapkan statusnya di P106 menjadi satwa yang dilindungi. Dia ini jenis biawak yang punya satu tidak punya telinga, dua kulitnya keras, punya sisik bergerigi. Artinya apa? Lantanatus bornensis ini menjadi indikator kesuburan tanah. Itu Pak Ganit. Indikator kesuburan tanah itu nilainya adalah 1,8 hektar. Kalau 1,8 hektar tidak ada satu lantan, artinya tidak subur lagi di situ. Tidak bisa ditanami buah-buahan. Itu indikator kesuburan tanah. Tersangka dijerat Pasal 40 Ayat 2 Junto Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun.